Intro Mari kita berdua lah Bapak di surga dimunduskan namamu Datang kerajaanmu jadi gendam Berkati firman berkat kami semua Darah Yesus Sucikan kami Darah Yesus bete kami Kelamat kami supaya Tuhan Dan namamu kebiarkan Di dalam nama Yesus yang percaya katakan Amin Silahkan duduk Saudara kasih dalam Tuhan Hari ini kita bahas tentang Mengalahkan ilmu hitam Apa saudara Kamu bersama sebelahnya Kamu bukan ilmu hitam Kita akan bahas bagaimana Mengalahkan ilmu hitam Mari kita buka kitab kita Dan kita Efesus Kita Efesus Kita Efesus Pasal yang ke-6 Ayat 12 sampai dengan 17 Kita Efesus Pasal yang ke-6 Ayat 12 sampai dengan ke-17 Kita Efesus Pasal yang ke-6 Ayat 12 sampai dengan ke-17 Saudara yang gancir Saya yang ke-6 Kita Efesus Kita Efesus Pasal yang ke-6 Ayat 12 sampai dengan ke-17 Karena perjuangan kita Bukan melawan Darah dan daging Tetapi melawan pemerintah-pemerintah Melawan penguasa-penguasa Melawan pengurung Budaya cekat ini Melawan roda cekat di udara Sampai menitikah Berkat dengan pendanaan Dan berbaju Jilahkan ke-1 Dalam segala keadaan Pergunaan perisaimah Sebab dengan perisaimu Kamu tidak memakamkan Semua para api Dari si jahat Ingin semua Perisaimah Semua yang menghitamkan Berhubungan dengan kekuatan baik Kekuatan roh Kekuatan mistik Itu kalau dikirim Pasti ada tanda bunyinya Baik itu beku gajah Baik itu swangi Baik ilmu sakit Semua pasti ada tanda bunyinya Itu menunjukkan Untuk keberadaan Manifestasi dan tujuan Misalnya Kalau bunyinya Wah Seperti beda jatuh Yang keras Tetap tidak ada bedanya Itu adalah Jenis ilmu hitam Untuk membunuh Apa saudara? Untuk apa saudara? Jenis ilmu hitam Untuk membunuh Atau bikin orang Jatuh Sakit Kalau bunyinya Seperti pasir yang menyebar Di sekitar jendela Dan pintu Tetapi Tidak ada pasirnya Itu adalah jenis ilmu hitam Untuk bikin Bangkrut orang Atau untuk menceraikan Rumah tanggal orang Saya minta anak saya tenang semua Dan kalau bunyinya Sering Itu mercom Jadi ingat Semua yang hitam Kekuatan mistik Itu kalau dikirim Pasti ada tanda Dan semua Kekuatan mistik Kekuatan roh Itu bermain Di alam Bapak sadar Alam sadar manusia Itu 20% Nama tidak ada? Alam sadar manusia Itu 20% Dan alam bapak sadar Itu 80% Berapa saudara? Jadi alam bapak sadar Itu 80% Makanya ada memori-memori Kita jaman dahulu Bisa teringat kembali Karena alam bapak sadar manusia Itu 80% Dan alam sadarnya 20% Dan semua kekuatan mistik Kekuatan roh Itu bermain Di alam bapak sadar Dan masuk Melalui pintu Suggesti Dan menggunakan Kekuatan dunia Arwah Insya semua Dunia arwah Insya semua Dunia arwah Semua yang hitam Pasti akan dikirim Pasti akan masuk Melalui alam bapak sadar Dan bagaimana Cara untuk mengalahkan ilmu hitam Yang pertama Yang pertama Jangan meyakini Mempercayai Mimpi Yang berhubungan Dengan arwah orang mati Yang menentukan Nasib Takdir Kematian Pada waktu ilmu hitam Itu dikirim Akan menyamar Menjadi orang terdekat Yang sudah mati Contohnya Jadi ayatnya Daripada kamu susah disini Ikut saya Lebih bahagia Dia bawa dari tempat tidurnya Yakin Itu arwah Ayahnya Maksimal 40 hari Pasti mati Pada waktu dia percaya Itu arwah ayahnya Maka ilmu hitam Langsung kemakan Nyawa Atau mimpi Ketemu anaknya Yang sudah mati Bapak Eh disana enak Bapak ikut saya Dia bawa dari tempat tidurnya Yakin itu arwah Anaknya Langsung ilmu hitam Masuk Bekerja Langsung Jatuh Sakit Tapi kalau dia Tidak percaya Itu arwah Mereka Loh Karena semua ilmu hitam Harus masuk Melalui Pintu Suggesti Ini semua Suggesti Apa saudara Suggesti Bagaimana cara Mengalahkan ilmu hitam Jangan mempercayai mimpi Yang berhubungan Dengan arwah Orang Atau mimpi Atau mimpi gigi tanggal 1 Wah mati Sekalipun kau mimpi gigi rontok Abis semua Jangan sedih Hanya mimpi Jelas Atau mimpi nebang pohon pisang Wah mati Atau mimpi rambut rontok Atau mimpi rambut rontok Mandi telanjang Buat air besar Banyak Ada orang mati disitu Wah Bangkut Sial Itu jenis ilmu gaib Tanah Kuburan Untuk bikin Bangkut orang Kalau itu Diakin Sebagai tanda Nasib Takdir Kematiannya Baru ilmu hitam itu Bekerja Tapi kalau dia Tidak percaya Loss Semua ilmu hitam Harus masuk Melalui itu Namanya Suggesti Apa saudara? Suggesti Jelas? Ya Kalau kita mati Dalam Tuhan Detek itu juga Kita akan Di virgaus Untuk menunggu Hari Pembagian Nakota Memerintah Bersama Tuhan Yang tidak Dalam Tuhan Aku mati Bulu diri Langsung Arwahnya Kedunia Orang mati Untuk menunggu Hari Pembagian Pada waktu Hembusan Nafas terakhir Jadi Tidak ada 7 harian 40 harian Cari Nyayam Siume Bakso Justru Yang mempercaya Ada 7 harian Itu Paling mudah Kena ilmu Kita Jelas? Memang Ada mimpi Yang dari Tuhan Kalau mimpi Dari Tuhan Yang datang Dan pasti Terjadi Sesuai Firmat Tuhan Dan tidak Kehubungan Dengan Arwah Orang mati Pak Kalau saya mimpi Kadang lupa Kadang mimpi Ingat lagi Terputus-putus Mimpi Ingat lagi Itu Mimpi apa? Tanda Kecapean Jelas? Jelas? Jadi Ingat Semua yang Hitam Akan memakai Kekuatan Dunia Arwah Main Di alam Bapak Dan yang kedua Ketakutan Bisa semua Ketakutan Semua Kekuatan Mistik Kekuatan Roh Kekuatan Garing Menggunakan Mengambil Sisi Ketakutan Manusia Untuk Diubah Menjadi Energi Kekuatan Menyerang Kekuatan Nuh Hantar Atau Masuk Alam Bapak Sadar Atau Dan benteng Pertahanan Orang yang Takut Setup Pasti Ketemu Setup Ngomong Sebenarnya Kamu Bukan Setup Orang yang Tentu Setup Pasti Ketemu Setup Dari Energi Ketakutannya Diubah Menjadi Penglihatan Makanya Pernampakan Setup Di seluruh Dunia Menggunakan Sisi Ketakutan Legenda Mitos Budaya Kepercayaan Setempat Misalnya Dipercaya Di jalan itu Ada kepala Terbang Nge-teng-teng-teng Orang takut Lewat situ Dari energi Ketakutannya Diubah Menjadi Penglihatan Makanya Orang yang Takut Setan Pasti Ketemu Apalagi Ketolet Aja Minta Ditemenin Nyatinya Gini Oh Tuhan Pimpinlah Jawaku Ku tak berani Jalan Sendiri Setan Lihat Memang Tuhan Pimpin Kamu Tapi Aku Ingin Tengok Kamu Tapi Orang yang Berani Setan Mas Setannya Saya Tunggu Di sini Sekalipun Puluhan Tahun Di rumah Angker Apapun Dia Tidak Lihat Setan Kenapa Tidak Ada Energi Yang Bisa Dirubah Sehebat Hebatnya Pusaka Apapun Cimat Apapun Kalau Yang memegang Tidak Percaya Mata Kekuatan Pusaka Cimat Itu Tidak Berfungsi Kita Tau Pusaka Pusaka Tanah Jawa Itu Dipuja Sembang Sembang Kristoban Orang Kalau Melangkai Pusaka Itu Bisa Penegara Penegara Belanda Dikasih Air Rasa Untuk Mainan Arkeologi Kenapa Belanda Tidak Natua Yoni Kekuatan Pusaka Karena Tidak Percaya Semua Kekuatan Mistik Kekuatan Rock Kelemahannya Adalah Ikuti Saya Semua Tidak Dipercaya Jelas Jelas Kita Tau Pangeran Ponegoro Terkenal Sakti Mandraguna Gawat Kalian Lewat Bayangin Udah Gawat Lewat Lewat Terkenal Dengan Aji Panglimunan Ilmu Menggila Dan Terkenal Dengan Ilmu Kebal Aji Lembu Sekilang Tidak Dor Hahaha Tidak Memang Pada Waktu Panglimunan Diponegoro Ditangkap Sama Antek Antek Kompeni Orang Orang Jawa Yang Berkianat Yang Berpihak Kepada Belanda Kalau Panger Orang Jawa Berpihak Kepada Belanda Berpihak Kepada Bamsanya Yang Setia Kepada Diponegoro Waktu Mereka Antek Antek Kompeni Mereka Percaya Herta Dan Mistik Waktu Nangkap Diponegoro Ting Hilang Dalam Sejarah Berapa Kali Diponegoro Ditangkap Menghilang Terus Ditangkap Ditangkap Tidak Meman Belanda Tidak Percaya Ilmu Menghilang Belanda Tidak Percaya Ilmu Kebang Belanda Lebih Percaya Pistul Sama Belanda Dicebak Dalam Perjanjian Ditangkap Sama Belanda Tidak Bisa Menghilang Ditangkap Puluhan Tahun Sampai Menghilang Betul Kenapa Tidak Bisa Menggunakan Ilmu Menghilang Kebang Karena Yang Menangkap Tidak Percaya Makanya Kalau Ilmu Tenaga Dalam Pukulan Jarak Jauh Ilmu Pernapasan Yang Pukul Suggesti Yang Kepukul Suggesti Baru Bisa Kena Tapi Coba Kalau Yang Dipukul Jarak Jauh Tidak Percaya Bum Dik Sediri Kenapa Karena Tidak Ada Energi Yang Bisa Diubah Untuk Dari Kekuatan Nah Saudara Kenapa Orang Bisa Kena Di Notis Dan Guna Guna Karena Ambil Suggesti Dan Sisi Ketak Ketanya Diubah Menjadi Energi Untuk Masuk Alam Bawah Sadar Makanya Kalau Orang Mau Hipnotis Untuk Menggedap Orang Kalau Gendap Itu Tepuk Sebelah Sini Tidak Mungkin Sebelah Sini Kenapa Sebelah Sini Bagian Sini Dekat Dengan Otak Kecil Alam Bawah Maka Maka Orang Dipukul Bagian Lehernya Pak Pingsan Tidak Percaya Coba Makanya Orang Kalau Gendap Tepuk Sini Langsung Kena Kesul Jelas Dan Orang Menggedap Atau Hipnotis Itu Pasti Nawari Barang Bulu Pak Saya Apalagi Uang Jatuh Ini Mau Saya Jual Berapa Berapa Nanggepin Tepuk Kena Atau Di Tepuk Wah Anak Kecelakaan Namanya Ini Sel Tolong Di Transfer Kamu Dalam Kondisi Ini Anak Sekar Tolong Di Transfer Panik Langsung Dari Ketak-ketaknya Diubah Menjadi NMG Masuk Alam Bawah Sada Kelemah Hipnotis Dan Gendap Adalah Laki-laki Wanita Cue Jala Tidak Bisa Hipnotis Dan Degendap Tepuk Jelas Tidak Dia Satu Miliar Ambil Aja Se Jadi Kalau Saudara Tidak Tidak Alhamdulillah, sadar Selas? Selas? Kita tahu bukun-bukun Indonesia Terkenal kembar-kembar Tebak dan apa-apa Bacok dan apa-apa Yang nembak siapa? Yang bacok siapa? Yang nembak dan bacok Sama-sama sugesi Tapi coba Yang nembak dan jaman itu Mati Makanya banyak bukun-bukun jaman dulu Mati di tangan Belanda Kenapa? Karena Belandanya tidak percaya Jelas? Jelas? Suatu kali Ada seorang pejabat Penting Mau nyalakan Jadi anggota DPR RI Dia terkenal ilusannya Dari mulutnya Keluar rambut-rambut Dan setiap malam Jumat Itu selalu ada burung gagah Kau 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 Dan di rumahnya Merugan labang Dan kecoa Waktu itu pendeta-pendeta Dimita datang ke rumahnya Pendeta-data Setannya keluar Pendeta keluar Setannya datang Akhirnya pendeta-pendeta Kenapa? Untuk mengundang saya Saya lihat dia Wah tukang sandetnya ini Penuh pengertian Kenapa? Bapak ini kepalanya botak Digirim rambut Tapi bukan dari sini Dari sini Wah itu Saya ngomong sama bapak ini Bapak Mau dan bapak sembuh Ada dua Mau sembuh Atau mati Mau sembuh Kalau mau sembuh Ikuti saya Jangan takut Karena dari energi Ketakutan kamu Menjadi kekuatan Untuk masuk alam bawah Pak Kalau ada burung Gagak Gagak Tembak Gagak Gurek Pak Kalau di mulut saya Keluar rambut-rambut Gimana? Kumpulin Jabu Pada waktu Dihadapi Tanpa ketakutan Ingat Iman adalah Bukan ketakutan Itulah namanya Terisai iman Inggrisnya semua Perisai Jelas? Jelas? Inggrisnya semua Perisai iman Itu Cara takut Saudara Ini kisahnya Saya punya Kakak kelas Bertombang Gara-gara Anak sekolah ini Ada seorang guru besar Ilmu mantra Batin Tenaga dalam Di tengah lapangan Dia membaca mantra Tenaga dalam Yang inti Hawa murninya Disalkan Adapi Sandal Cepin Dengan bangga Dan sombong Dia berkata Siapa Yang bisa Mengangkat Sandal ini Jadi Guru saya Murid-muridnya Mengangkat Sandal ini Tidak bisa Orang-orang Kampung Penasaran Perdatangan Semua orang Kampung Mengangkat Satu sandal Itu Tidak bisa Orang ilmu Di pinggir lapangan Itu Ada tempat Sekolah Minggu Ada Satu Anak Sekolah Minggu Yang Wakar Sekali Sampai Burunya Bertobat Berkulang-kulang Ib Jalau 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 Sekali Ditempat Ubang Setu Minggu Dia Keluar Si Jahir Ini Lepas kontrol Burunya Dia Keluar Di tengah Lapangan Di pinggir Lapangan Dia Orang-orang kesal itu Rebutan apa Karena dia jari-jari Rari di tengah Sanda dipegang dilempar Apa yang terjadi? Guru besar dan murid-muridnya Semua ikut sekolah Kenapa bisa memikirkan Karena anak-anak ini tidak Jelas? Jelas? Coba orang punya ilmu kebal Ditebak dan papa Dibacok dan papa Yang nembak, yang bacok itu ada rasa takut dan sugesti Maka dari energi kita-kutanya Menjadi benteng di pertahanan Coba yang musuh bapak Anak kecil Jelas? Jelas? Semua ilmu kebal Semua ilmu mistik Semua ilmu gaib Kelemahnya adalah Pada waktu Ibu jenis semua Yang ada Dianggap Tidak ada Jelas? Yang ketiga Akal baik Akal baik Kecewa Benda Orang yang perlu akal baik Kecewa Benda Itu paling mudah Karena ilmu Benda Orang kalau akal baik Kecewa Benda Hatinya Pasti Betul 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 Semua ilmu mistik Itu bermain di satu unsur Namanya Api kebelapa Kenapa? Yang dipercaya Waktu dulu sebelum saya Bertoba Jim setan Peri perayangan Dipercaya Tercipta Dari unsur Api Makan raka itu Full api Bukan full AC Kenapa? Jimat Kalau dibakar Harus dibakar Pada waktu Jimat Kena api Maka artinya Dikembalikan Ke asal Dimentahkan Dinetralkan Balik ke asal Tapi ingat Tuhan Tidak pernah Menciptakan Setan Dan segala Yang diciptakan Tuhan Itu baik Tuhan Menciptakan Malekat Sepertiga malekat Jatuh Dalam dosa Jadi Setan Jadi Sepertiga malekat Yang jatuh Kedalam Makanya Kalau orang Agar pahit Kecewa muda Didoakan Di konseling Bisa manifestasi Rok jalan Wanita Putus cinta Yang disalib Bukan pertemuan Bukan Permesan Tapi Pengeluaran Pengeluaran Ongkos Terlalu Banyak Atau Laki-laki Iseng Pakai ilmu Guna-guna Semar Mesem Jarang Buya Jujur Pasti Jelas Jelas Baru Bisa Masuk Jelas Maka Yesus Berkata apa Segala akar pahit Segala kecewa Dendam Setelah suaminya Kena Guna-guna Istrinya Penuh kecewa Dendam Dan Energi negatif Istrinya Akar Kecewa Dendam Untuk Memperluar Mencentram Suaminya Ilmunya Tambah Dendam Tapi Kalau Istrinya Mengampuni Memaahkan Wadah Tanpa Dendam Tidak Ada Energi Yang Bisa Serah Maka Kekuatan Istrinya Tidak Berfungsi Alkitab Dekat Kalau Kamu Memampuni Bapak Bapak Memampuni Ikutin Saya Semua Pengampunan Kunci Pemulih Amin Bagaimana Sementikian Kena Ilmita Harus Ada Pengampunan Di Dirimu Ngomong Sama Sebelumnya Engkau Harus Akan Kasih Ingat Bagian Dari Iman Adalah Kasih Amin Amin Yang Gampang Keluarga Harmonis Tidak Bisa Tertemus Ilmu Kita Karena Ada Kekuatan Cinta Itulah Cinta Cerita Namun Tanpa Akhir Sebenarnya Suami Istri Itu Ada Namanya Ikatan Bantin Orang Tuhan Itu Ada Namanya Ikatan Bantin Ikatan Bantin Ini Bukan Engkai Atau Mistik Tetapi Antogra Dari Yang Paham Kuasa Kalau Suami Ada Musibah Di Luar Negeri Tanpa Dikasih Tahu Sang Istri Bisa Terasa Betul Demikian Kalau Ada Musibah Tanpa Dikasih Tahu Sebagai Orang Tua Pasti Terasa Kalau Anak Ada Masalah Betul Suami Istri Orang Tua Anak Saling Mencintai Ikatan Yang Bantin Yang Tuan Itu Adalah Benteng Tadil Yang Tidak Tertembus Mantra Apapun Makanya Yang Terkena Ilmu Hitar Adalah Rata-rata Dari Keluar Keluar Suami Istri Tidak Saling Mencintai Orang Tua Anak Ribut Terus Tidak Argonis Atau Suami Istri Berjauhan Jarang Komunikasi Dikarjai Baru Bisa Menang Tapi Kalau Suami Istri Sering Komunikasi Saling Mencintai Ikatan Batin Tua Itu Tidak Bisa Ditebus Oleh Mantra Apapun Juga Ingat Itu adalah Kesatuan Bagian Dari Iman Perisai Iman Amin Bagaimana Melidiki Warga Kita Dari Segala Ilmu Kita Ingat Suami Istri Orang Tua Anak Harus Saling Mencintai Hermonis Amin 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 Orang Tua Anak Harus Apa Selas Dan yang Kelima Orang Pelik Paling Mudah Kena Ilmu Hitam Apa Hubungan Antara Orang Pelik Dan Ilmu Hitam Ngomong Sama Sebelahnya Jangan Pelik Pelik Sebelum Saya Bertaubah Saya Belajar Ilmu Baik Namanya Ilmu Singol Goyok Berubah Menjadi Singa Sakti Kebal Segala Senjata Ada Tiga Tingkatan Ilmu Harimau Yang Pertama Semboro Macan Gunung Cukruk Semboro Asan Pemantra Itu Mata Menyala Kayak Harimau Kau Bawa Orang Misalnya Takut Yang Kedua Ilmu Harimau Putih Macan Putih Terubah Menjadi Alimau Putih Tetapi Tidak Kebal Senjata Yang ketiga Ilmu Singol Berubah Menjadi Singa Sakti Kebal Segala Senjata Itu Cara Untuk Nguasa Ilmu Itu Lak Tokonya Kuasanya Belak Tujuh hari Tujuh malam Toko Ngeblek Tidak makan Tidak minum Dan Mantra Diucapkan Dalam Batik Setelah itu Tujuh hari Tujuh malam Toko Pati Geli Tidak Boleh Lihat Unsur Segala Cahaya Api Tidak Makan Tidak Minum Selain 21 Hari Toko Ngeblek Sehari Semalam Hanya Sekepal Nasi Putih Dan Seguas Air Putih 21 Dan Yang Terima Adalah Topo Ngeblek Tujuh Hari Tujuh Malam Tidak Makan Tidak Minum Jalan Kaki Pelan Pelan Menyusuri Sungai Dan Mantra Itu Diucapkan Dalam Batik Saya Punya Kata Baru Nyoba Tiga Hari Tiga Malam Lanjut Om Nam Ruang Sakit Saya Tujuh Hari Tujuh Malam Hampir Mati Dan Sungai Temuan Pertemuan Sungai Ini Langsung Mantra Singol Doyol Ucapkan Berubah Menjadi Singa Sati Kebal Segala Senjata Dan Kalau Menguasai Ilmu Singol Doyol Pasti Akan Menguasai Ilmu Babi Ngeper Saya Menguasai Ilmu Itu Sebelum Saya Bertobak Api Teklo Api Yang Dari Minyak Tanah Sungguhnya Minyak Tanah Yang Menyik Teklo Algu Jawa Kalau Apinya Goyang Tanda Bahaya Kalau Apinya Tendam Tenang Itu Tanda Aman Waktunya Apinya Terang Langsung Pakai Kain Hitam Baca Mantra Singol Doyol Dan Baca Mantra Ilmu Babi Ngeper Untuk Berubah Jadi Babi Ngeper Mok 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 Jadi Dari Pantanya Tidak Belit Ketemu Orang Batak Menandu Kenapa Jadi Cari Cari Langsung Mok 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 Jadi Dari Saya Masa Ilmu Itu Di rumah Orang Kaya Selokan Air Minum Selokan Air Harta Mas Kuang Kesedot Semua Langsung Mok Mok Balik Rumah Mas Kuang Cek Ada Semua Karena Dulu Sebelum Saya Tidak Pau Yurian Kecil Saya Balik Semua Akhir Saya Berpikir Bagaimana Kalau Ngerampok Bang Makanya Saya Punya Pengalaman Dengan Satu Bang Namanya BRI Apinya Tenang Tanda Aman Pakai Kayu Jadi Babi Ngebet Atau Bang Namanya BRI Ada Selokan Air Saya Sedot Mentor Sedot Mentor Sampai Nudik Nudik Gagal Bobol Bang BRI Makanya Nung Malah Naku BRI BL Saya Polat Ngobol Ngobol Pulang Ke rumah Gagal Kakek Saya Nungguin Saya Tau Ngapain Kamu Guru Kenapa Saya Ngobol Bang Tidak Bisa Gagal Ngobol Bang Guru Saya Ketawa Dari Adam Howo Sampai Kekamu Tidak Ada Babi Ngepet Kuyul Bobol Bang Kecuali Kamu Langsung Guru Saya Berkata Bang Tidak Bisa Dibobol Kuyul Dan Babi Ngepet Karena Di Bang Itu Uangnya Orang Pelik Dan Sosial Kumpul Jadi Satu Sektik Boknya Orang Kelit Sektik Boknya Orang Sosial Kumpul Jadi Makanya Tidak Bisa Dibobol Tuyul Ngobol Bambut Ngepet Kecuali Tuyul Kepala Temu Langsung Guru Saya Jelaskan Ingat Ilmu Tanah Kubra Bikin Bang Bang Orang Hanya Bisa Berlaku Untuk Orang Orang Pelik Dan Kikir Tetap Ingat Kalau Orang Yang Suka Menolong Suka Menabun Suka Memberi Jangan Coba Coba Kamu Kirim Ilmu Gair Kenapa Yang Bang Rucam Sendiri Kenapa Karena Mereka Yang Suka Menolong Memberi Itu Mereka Dilibui Oleh Buku Takdir Takdir Tuhan Makanya Di Kristian Itu Apa Namanya Perpuluh Ada Persem Itu Bagian Dan Iman Perse Malam Ini Pasti Collector Berubah Mau Ngasih Collector Atau Dibobol Gabi Ngetek Siapa Yang Murah Hati Angkat Tangan Sampenya Berkata Kapan Kamu Traktir Saya Jelas Kenapa Bang Tidak Bisa Dibobol Tidak Bagi Ngemen Karena Dibobol Itu Uangnya Orang Sosial Orang Orang Tidak Bun Jajah Jelas Disitu Guru Saya Berkata Mereka Dilibui Oleh Kekuatan Takdir Jelas Dan Ia Itu Bagian Dari Iman Takut Tuhan Yang Terakhir Kalau Kita Hidup Dalam Tuhan Ada Kuasa Nama Yesus Roh Yang Ada Dalam Diri Kita Lebih Besar Ada Roh Yesus Kristus Terat Yang Menyinari Kegelapan Dia Sudah Percaya Yesus Sebagai Tuhan Dan Selamat Mencari Masuk Surga Dan Tidak Ada Mantra Sater Guna Guna Yang Guli Dan Bisa Kena Jelas Semua Pasti Tidak Bisa Karena Ada Kuasa Darah Yesus Jadi Bagaimana Salah Penangkal Ilmita Ibutin Saya Semua Yang Utama Jangan Mempercaya Mimpi Yang Berhubulan Dengan Allah Orang Mati Maka Banyak Kejadian Orang Mimpi Ketemu Orang Mati Diajak Pergi Ikut Mati Setelah Itu Serangan Ilmu Jadi Setelah Mimpi Ketemu Allah Orang Mati Jangan Dipercayai Itu Allah Mereka Adalah Pergi Amin Amin Yang Kedua Yang Ketiga Isai Penguang Pengangguna Selama Hati Tidak Ada Nendam Selama Hati Tidak Ada Kecewa Kecewa Tidak 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 Tertembus Dengan Jelas Yang Gampang Ketempatan Cinta Apa Sudara Suami Istri Saling Mencintai Orang Tua Anak Saling Mencintai Harmonis Itu Benten Tidak 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 Bisa Tembus Jelas Jelas Makanya Yang Rata Rata Kena Ilm Untap Ambilan Dari Wadah Bro Ketem Suami Istri Orang Tua Anak Ibu Terus Itu Paling Mendah Dipe Jelas Dan Yang Kelima Ngomong Sebelah Jangan Pelit Pelit Selan Selan Dan Terakhir Kalau kita Percaya Yesus Sebagai Tuhan Dan Jujur Selamat Roh Yang Menudah Kita Lagi Besar Tengok 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 Tengok